Terkait masuk ke kasus dimana kalau memutuskan sholatul rahmi itu nanti masuk surga walaupun meninggal di Mokad Memang ada orang model yang begitu, anggap saja modelnya model duri, suka nusuk Model duri memang hindar, kalau ternyata ketusuk, ya memang duri, kalau tidak nusuk gimana lagi, gitu saja Allah, insyaAllah, Allah mafir lau ampuni diangkat derajatnya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Baik, mari kita bersawat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Baik, dengan siapa dari mana? Saya didi di J faster Baik, silahkan bertanya langsung kepada Buya Mau tanya Buya Mudah-mudahan Buya selalu dengan kesehatan, keberkahan untuk semua keluarganya Buya Mau tanya Bu ya, mohon izin Ada salah satu hadis Tidak akan masuk surga Orang yang putuskan silaturahim Mohon petunjuk Bu ya, ada dua saudara Saudara dekat dimana Sudah tidak, Tugur Sapa sudah bertahun-tahun Salah satu saudaranya Yaitu permasalahannya saudara B ini Sering berbicara menyindir dan menyakitkan Dan ini sudah berulang Terhadap saudara C Mohon maaf saya impamakan Karena kalau nama khawatirnya ada yang tersinggung Untuk hal ini sebelumnya sudah Dimaafkan, tapi dalam hal ini Saudara B selalu mengulang Hal yang sama, sehingga satu titik Saudara C sudah benar-benar sakit tadi Sampai nangis Akhirnya sampai saat ini Saudara, hubungan saudara Belum terjalin, karena Saudara B ini tidak mau Minta maaf Terhadap saudara C Baik, Masya Allah Terkait hal ini Saudara C, apakah cukup mengingat Kejadian tersebut dan cukup Tidak mau bertemu lagi Sama saudara Saudara B kembali Atau gimana Bu Ya Karena khawatir Suaminya itu Terkait Masuk ke Kasus Dimana Kalau Memutuskan sholatul rahmi itu Nanti masuk surga Walaupun meninggal di Mekah Seperti itu Baik, Bismillah Untuk hal ini Seperti ya Gimana bagusnya Bu Ya Baik Ada Saudara yang suka Berbicara tidak nyaman Dan sebagainya Kemudian Misalnya Si B Ngomongnya Celekat-celekit Kepada Si C Gambarannya Dah Tidak tahu tadi A, B, C Kami tidak ingat Anggap saja Si B Celekat-celekit Kepada Si C Atau dibalik C Biar mudah dihafal C Celekat-celekit Kepada si B Yang baik Biar mudah dihafal Si C Itu kalau ngomong Celekat-celekit Namanya C Kepada si B Yang baik hati Baik Saya balik Dan si B Itu Sudah berusaha Untuk memaafkan Tapi dasar Namanya si C Tetap Celekat-celekit Akhirnya Akhirnya Si B Ini Yang semula Memaafkan Akhirnya Jadi ngedongkol Tidak kuat Maka kami Membahas Dua sisi Apakah betul Si C Celekat-celekit Namanya saja C Bisa jadi Bukan celekat-celekit Tapi karena Si B Itu ada orang sensitif Ada orang sensitif Itu gampang Tersinggung Itu ada Jadi akan saya benahi Semuanya ini Ada orang Gampang tersinggung Ngomong biasa saja Diambil di hati Nah ini kan juga Jadi masalah Sehingga menganggap Orang bikin Celekat-celekit Padahal biasa saja Jadi mungkin Si B Harus berbenah Barangkali Si B Itu adalah orang yang Sensi Sensitif Gampang tersinggung Benahi dulu dong Tengok dulu Si B Seperti apa Kalau ternyata Si B Adalah memang Sebetulnya orang yang Tabah Bukan orang yang Sensitif Karena ada Korina Ada petunjuk Memang orang lain Banyak disakiti Si C Memang si C Ngomongnya begitu Berarti Si B Adalah benar Pertama benar dulu dong Jangan-jangan Si B Yang sensitif Sebab orang sensitif Masya Allah Sensitif itu Maksudnya kurang ajar Semuanya Semuanya Kurang ajar Padahal dia sendiri Ada orang sensitif Saya embatkan adalah Seperti orang pergi ke dokter Orang sensitif Pergi ke dokter Bilang dokter Jidat saya sakit Dilihat sama dokter Tidak sakit Hidung saya sakit Dilihat dokter Tidak sakit Dagu sakit Perut sakit Lutut sakit Dilihat sama dokter Tidak sakit Bingung dokternya Akhirnya dokter baru sadar Pak coba lihat tangannya Rupanya tangannya Canteng Tangannya kena canteng Tahu canteng? Nyakit Kurang elit kali Canteng Canteng lo nyentuh Apapun sah Rupanya yang sakit Dia Saya melihat orang Jadi sakit 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 Dikoreksi sana Salah Tahu yang sakit Dia Makanya saya koreksi Si B Barangkali si B Canteng Canteng itu Sensitive Siapa yang canteng Coba Ngomong suami Ngomong itu Langsung marah Sensitive banget Jangan gampang canteng Jadi kayaknya Sensitive itu Diterimahkan Menjadi bahasa Tolong Media tulis itu Jadi kayaknya Sensitive diganti Dengan bahasa Canteng Bahasa Jawa Yang tak tahu bahasa Jawa Jadi mungkin si B itu Orang canteng Kalau canteng Dia sadar dirimu sakit Benah diri dulu Jadi anda yang harus Menahan Untuk gampang Berasa Buruk kepada orang Orang Ngomong biasa Saja dianggap Mencaci Mengolok Dan sebagainya Baik Anggap saja Si B Tidak canteng Si B tidak Orang yang Sensitive Tapi betul-betul Si C Memang begitu Siapa yang rumahnya Dekat kandang ayam Memang miara Ayam Tetangga anda Pertama Atau tamu anda Masuk rumah anda Saya punya rumah Itu dulu Rumah itu Sebelakangnya kandang Tamu itu Pertama kali datang Langsung Apa ini Ya hayam dong Dekat kandang Cuman tiga hari Sudah hilang Bangunnya sudah enggak Dulu waktu kami Mondok di bangil Pertama kali tidur malam Itu kereta api Tiga kali lewat Itu kedengaran Tapi setelah seminggu Tidengaran lagi Kereta lewat Maksudnya apa Mental kita itu Kayak begitu Kalau memang kita tahu Orang itu Ngomongnya celkat-celkit Ya anggap saja Dia duri Ya sudah tinggal Menghindar saja Jangan dipantengi Dasar kau duri Capek nanti Jadi dimaafkan dia Biar kan ngomongnya Celkat-celkit Ya Allah memang begitu Kalau ngomong celkat-celkit Pada anda Memang modelnya begitu Kenapa saya harus marah-marah Kan capek Saya kena mental juga Nanti Anda harus berbenah Bahwasannya Memang ada orang model Yang begitu Anggap saja modelnya Model duri Suka nusuk Model duri Menghindar Kalau ternyata ketusuk Memang duri Kalau tidak nusuk Gimana lagi Gitu saja Allah InsyaAllah Allah mafir lau Ampuni dia Angkat derajatnya Gitu saja Jadi ada ilmu kebal Jadi kalau memang anda Tidak sensitif Anda harus pakai ilmu ke Kebal Ketemu orang Seperti itu Di sisi lain Hei hamba Allah Urusanmu dengan manusia Tidak hanya dengan matamu saja Tidak dengan telingamu Dengan akalmu Tapi hendaknya dengan Rasa Rasaan Menjaga perasaan Menjaga perasaan Menjaga perasaan Orang beriman Itu penting sekali Maka kalau anda berbicara Itu pastikan Tidak menyakiti dia Sebab memang ada orang Ini perlu belajar Minta kepada orang lain Suruh menilai Kadang orang Masya Allah Kalau ngomong itu Kalau tidak nyelekit Bukan dia Kenapa kamu sekarang Kurus banget Kenapa kamu kemuk banget Kamu sekarang hitung Kenapa ngomongnya Kalau tidak cari Kalimat yang lain Memang modelnya begitu Ada tidak Angkat tangan Cepat Biar tobat Model-model Kalau ngomong sama orang lain Tidak bisa Kecuali Lihat sisi negatif Yang tampak pada dia Padahal masih ngomong lain Kapan kamu datang Sekarang tinggal di mana Kan bisa Cuma karena memang Matanya Mata duri Matanya mata duri Lihat Kalau ngomong sama orang Pasti sisi negatifnya Kok kamu kelihatan tua banget Padahal kemarin Tadi sudah Pengen dibilang Awet muda Sama istrinya Eh diluar bilang Tua Ya kan Jadi tolonglah Anda itu Berbicara itu Pastikan Untuk tidak Menyinggung Perasaan orang lain Itu kehebatan Anda dalam berinteraksi Dalam berusaha Dengan orang Orang lain Seperti itu Nah kemudian Baru itu akan Terselesaikan Hidup indah Ibaratnya begini Biarpun Anda Misalnya Sudah menjaga Hati Anda Agar saya kebal Dan sebagainya Ternyata Kadang hempasan Hempasan Anda mungkin tidak mampu Setiap hari saya Ditempelengin Maka Pertanyaan adalah Sah Jika menghindar Tapi bukan dalam Irama benci Sebab kalau saya ketemu dia Pasti enggak eh Enggak enak Tapi saya menghindar Dengan jasad saya Akan tetapi Rekening Transfer Tetap jalan Harus ada Gantinya dong Kalau saya ketemu dia Kayaknya memang sakit terus Karena memang Masya Allah Lesanya Innalillah La ilaullah Allah ma salli ala Sayyidina Muhammad Jadi kalau kita dengar Omongannya langsung Solawatannya Lagi itu Kalau memang dia Parah banget Maka jadilah Orang cerdas Oke Anda boleh menghindar Dan bukan Digolongkan Anda memutus Saya perserahan Tapi anda menghindar Duhir saja Tapi lihat Biar bulan transfer Hediah Mungkin anak-anaknya Yang kita rawat Kalau ketemu dia Kayaknya kita belum mampu Itu sah-sah saja Bukan dalam Irama dendam Bukan dalam Irama benci Bekinda Nabi Adalah Memanda Sayyidina Hamzah Dibunuh oleh Wahsi Sebelum masuk Islam Setelah wassi masuk Islam Nabi Ridho Tapi Nabi Sering menghindar Melihat Wahsi Khawatir kebayang tentang Bukan karena dendam Tidak ada Akan tapi Itulah pendidikan Kalau memang anda Tidak khawatir Teringat Takut berubah Menjadi benci Itu saudaraku Maka lebih baik Anda menghindar Untuk sementara Tapi fulusnya Jangan Berhenti Kebaikan anda Jangan Berhenti seperti Allah Jadi Tidak usah takut Anda Di saat Tidak ketemu dengan Saudara anda Yang dia itu Duri Maka anda tidak Dianggap Mutus talibah saudaraan Jika untuk menjaga Hati anda sendiri Tapi dengan catatan Masih anda yang anda Sampaikan Apakah panjatan doa Di tengah malam Kalau anda menggolongan Orang pelit Semoga Allah Beri kebaikan Kemudian esok harinya Hadiah-hadiah Sebulan sekali 6 bulan sekali Kemudian kepada Anak-anaknya Atau anda jamin Kuliah anaknya Sekolah anaknya Biarpun orang tuanya Seperti itu Maka anda penyambung Batin silaturahmi Allahuaklam Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi Terima kasih telah menonton!